Nah sobat sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog Dan sekarang kita akan mulai mereview motor, eh motornya, helm motor baru Yang baru aja dirilis oleh PT Tarakusuma yang merupakan produsen helm-helm kayak merek KYT, INK Nah namun mereka itu sekarang adalah bisa dibilang sole distributor untuk helm-helm jenis atau merek AGV di Indonesia Gitu loh teman-teman sekalian Jadi memang helm-helm dengan merek AGV di Indonesia Terutama dengan AGV yang menggunakan standarisasi homologasi SNI Itu dipegang oleh Tarakusuma Yang juga merupakan produsen dari helm-helm kayak KYT tadi ya Ada INK, ada HIU, ada MDS, dan lain-lain Nah kali ini bertepatan dengan IMHAX di Jakarta Ya tanggal 8 September 2023 ini PT Tarakusuma tuh resmi akhirnya ya Merilis harga sih Jadi harga dari sosok AGV K3 Nah jadi helm itu sebenernya udah dirilis sebelumnya ya Di PRJ kalau nggak salah ya Di PRJ itu udah dirilis Waktu itu hanya diperkenalkan aja nih yang warna hijau ini Ke publik gitu ya Pada dasarnya seperti itu Kita bisa lihat helmnya sih sama aja ya Seperti yang waktu itu di PRJ itu menggunakan kayak Ventilasi yang gede banget dan keren-keren Jadi kayak gitu loh teman-teman sekalian Nah untuk helmnya sendiri Ya mari akan kita lihat secara umum Detail-detailnya akan seperti apa aja Nah jadi gini lah teman-teman sekalian ya Detailnya tuh seperti ini Detailnya kayak gini ya Dia tuh menggunakan nama helm AGV K3 Teman-teman sekalian pasti inget banget ya Dulu itu mulai dari tahun 2008 Itu AGV itu pernah meng-release helm baru ya Namanya helm full face buat touring ya Namanya AGV K3 SP Itu tuh laris banget Bisa dibilang helm sejuta biker waktu itu Helm full face ya Orang agak mungkin sulit ya Untuk beli AGV Pista dan segala macem Yang dipakai oleh Valentino Rossi Itu mereka menggunakan helm AGV K3 SP Dan ini bisa dibilang adalah penerusnya AGV K3 SP Namanya helm AGV K3 SP Secara umum sama nih Teman-teman sekalian ya Platformnya ya Nah ini adalah helm AGV K3 SP Jaman dulu nih Kita bisa lihat nih Ini bukaan dari Apa namanya Ventilasi depan belakang Terus ada kayak spoiler Udah keren banget sih Udah yang modern banget ya Sementara ini adalah AGV K3 yang baru Ya 2023 Kita bisa lihat disini ya Ventilasi bagian atasnya Ya dibuat modern ya Namanya buka tutup Terus habis itu detail helmnya tuh Ya menurut saya sih Bagus banget sih ya Bagus banget Nah ini ya Jadi buka tutup dari ventilasi atasnya tuh Kanan dan kiri ya Ini untuk yang disebelah kiri juga Digeser kanan dan kiri Untuk mekanisme pembukanya Dan helmnya tuh Ini dia Buka tutup ininya ya Nah Nah ini kita buka ya Visernya Visernya standarnya sih Menggunakan viser yang Apa namanya Clear ya Kita bisa lihat di bagian depan tuh Gede banget lubang ini ya Karena memang ini helm tuh Helm untuk touring teman-teman sekalian ya Jadi secara umum helm untuk touring Kita bisa lihat buka Nah kalau di AGV yang Apa namanya Yang sebelumnya ya K3SV itu Tidak Apa namanya Kacamata friendly Tapi kalau ini udah Friendly buat kacamata ya Teman-teman sekalian bisa lihat Ini adalah lubang-lubang ventilasi bagian belakang Ya selain untuk mengalirkan udara Juga mengalirkan Hawa panas yang dari dalam Ya kayak disedot Ya Dengan Jadi udara yang di atas kepala Itu tersedot Ya berdasarkan Ada kayak Aliran udara juga Dari depan Untuk membantu Ini teman-teman sekalian ya Lineernya Sudah bisa dibongkar-bongkar Terus abis itu Sistem pengunciannya Udah didering Udah didering juga Ya Kita bisa lihat disini Didering Terus padding dalamnya Itu bisa dibuka-buka Sehingga bisa dicuci Teman-teman sekalian ya Bisa dicuci juga Terus nih Kita bisa lihat nih Mekanisme pembuka Tutup dari Inner visor Atau sun visor Di bagian bawah Jadi mirip kayak Apa ya Kayak R2R Terus dia juga Mekanisme buka tutupnya Sama kayak R2R Kayak itu Yaitu menggunakan kabel Kabel Dual kabel Kayak gitu Pada dasarnya kayak gitu Teman-teman sekalian Jadi ini adalah Visor dalamnya Dan visor dalam itu Punya Bersettingan ya Katanya ya Sehingga bisa dipasin Sama bentuk muka kita Kadang-kadang suka mentok Di hidung dan segala macem Tapi kalau disini tuh Bisa dibuka Nih ya teman-teman sekalian ya Balik lagi Ke sistem D-D ringnya Ini tuh ringan banget ya 1500 gram doang Secara umum ya Terus abis itu Detail aerodinamikanya tuh Bener-bener juara Karena memang Dia tuh di tes Di wind tunnel Setelah memenuhi Standar ECE 2206 Yang pasti Dia tuh udah 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 Bagus lah Artinya ECE 2206 Dan modelnya tuh Ada ditaruh di Itu Homologasinya Dan ini udah Asian fit Terus dikasih kayak Wih Apa namanya Bagian atas Apa namanya tuh Ya Yang Leadnya ya Kita lihat disini Asian fit Ada tulisannya Asian fit Jadi memang Didesain Bagian kontur dalemnya tuh Pas untuk Mayoritas kepala Orang-orang Indonesia Gitu lah Ini juga Halus Bagian dalemnya Tapi yang tadi bilang Ini Liner dalemnya Bisa dibuka-buka Teman-teman sekalian Dan dicuci Untuk Sementara Harganya sih Ini memang Secara umum Waktu itu belum dirilis Tapi kalau di Imhax ini Sudah dirilis Teman-teman sekalian Untuk yang solid 3,7 juta rupiah Yang grafik Itu 3,78 juta rupiah Dan untuk yang Replika pembalap Nah ada ternyata Replika pembalap itu Dijual sampai 3,88 juta rupiah Tapi Dia tuh Di Indonesia tuh Nanti baru tersedia Di Desember 2023 Teman-teman sekalian Nah Jadi seperti itu loh ya Nah Gimana rasanya Pas dipakai Ya langsung aja Kita cobain Pakai helm ini Ini ukurannya L Teman-teman sekalian Kayak TK3 Kepala saya sendiri Itu lingkar kepalanya Kalau diukur Sekitar 59-60 Ya memang Biasanya sih Ukuran L Ukuran segini tuh Memang pas Nih ya Sekarang kita akan cobain Wah Ini terasa enak banget sih Nyaman banget ya Ini helm ini udah Ramah banget Ternyata sama kacamata Jadi memang pada saat Kacamata dimasukin tuh Nggak ada drama-drama Yang terjadi Teman-teman sekalian Bisa lihat nih ya Kanan Kiri Kanan Kiri Kita bisa lihat Nggak terlihat terlalu gede ya Compact nih Ini beda Bila dibandingkan dengan K3SV Ini Yang K3SV itu Kayak gede banget ya Kalau K3 Yang baru ini Tidak Terlalu lebar Seperti K3SV Tidak terlalu Jadi lebih proporsional lah Bila dibandingkan dengan Kita pakai K3SV Atau ya Sedikit lebih slim lah Bila dibandingkan dengan K3SV Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video